Dia pemirsa pemerintah Kota Jambi minta bahwa selu tekan potensi pelanggaran Pilkada 2024 sehingga pelaksanaan Pilkada dapat berjalan kondusif dan lancar. Pemerintah Kota Jambi dukung penuh pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 baik tahapan Pilkada hingga pelaksanaan pemungutan suara pada 27 November mendatang. PJ Wali Kota Jambi Seri Perwaningsi meminta Badan Pegawas Pemilu Kota Jambi maupun Provinsi untuk menekan potensi pelanggaran Pilkada sehingga pelaksanaan Pilkada dapat berjalan kondusif dan lancar. Sosialisasi pelanggaran pemilu perlu dilakukan di sebuah unsur baik masyarakat maupun aparatur sipel negara atau ASN sehingga potensi pelanggaran bisa diminimalisir dan dicegah dengan baik. dalam rangka untuk sosialisasikan prosedur penanganan pelanggaran Pilkada. Saya berpandangkan bahwa kita semuanya ini adalah momentu penting karena kita memasuki tahapan-tahapan Pilkada. Maka pemahaman kita semua, para aparatur, baik birokrat maupun para parpol untuk memahami bahwa apa yang kita lakukan itu supaya tidak berpotensi melanggar ketentuan tanpa perundang-undangan dalam rangka penyelenggaraan pemilu atau Pilkada yang akan segera kita lakukan ini. Saya apresiasi kepada wasu Provinsi Jambi yang sudah dengan cepat jadi mengumpulkan semua pihak untuk supaya mengantisipasi memahami tentang ketentuan aturan bagaimana penyelenggaraan pemilu itu yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan baik nanti dalam proses kampanye maupun dalam proses pencobresannya. Saya ingin semua kita nanti memahami apa yang disampaikan oleh parah-parah sumber dan akhirnya berharap bahwa penyelenggaraan berkata di Provinsi Jambi dan Kota Jambi pada khususnya berjalan dengan kondisi pelancar namun. Itu ya. Pemkol Jambi akan terus memperkuat sinergitas DGN Bawaslu KPU maupun TNI Polri dalam mensukseskan Pilkada Serentak 2024 termasuk mencegah pelanggaran netralitas ASN di lingkungan pemerintah Kota Jambi.